Panglima TNI Laksamana Yudho Margono membantah kabar penyandaraan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB terhadap pilot pesawat Susi Air, Kapten Philips Max Martin. Yudho menyebut pilot berhasil menerikan diri saat penyerangan tersebut. Hal ini disampaikan Yudho Rabu 8 Februari 2023 di Jakarta saat ditanya wartawan terkait perkembangan terkini dugaan penyandaraan terhadap pilot dan penumpang Susi Air. Yudho menyebut saat ini TNI dan Pori tengah mencari pilot dan penumpang pesawat Susi Air serta 15 pekerja pembangunan puskesmas di Kabupaten Duga, Papua yang hilang kontak. Yudho gak tau ada dimana, kan gak akan kita cari dan kita evakuasi. Sementara itu KB Tumas Polda, Papua Kombes Ignatius Beni dalam keterangan pers pada Rabu 8 Februari mengungkapkan, TNI Pori telah berhasil mengevakuasi 15 pekerja pembangunan puskesmas di Duga, Papua. Saat ini seluruh pekerja pembangunan puskesmas itu telah diamankan di kawasan Kenyam. Meski demikian, Beni belum bisa menjelaskan nasib pilot dan penumpang pesawat Susi Air yang dikabarkan disandra oleh KKB. Sebelumnya jurubicara OPM Sebi Sambom mengklaim bertanggung jawab atas pembakaran pesawat Susi Air di lapangan terbang Paro, Duga, Papua Pegunungan. Ia juga menyebut OPM telah menyandra pilot Philips Max Martin yang merupakan warga negara Selandia baru. Ada pun 5 orang penumpang lainnya dikabarkan tidak disandra.